Berapa banyak teman chat kalian? Kalau saya, ya nggak banyak-banyak banget sih. Cuman ada segini aja. Pasti dari kalian ada yang jauh lebih banyak dari ini. Tetapi ada juga chat yang memang hampir setiap hari kita chat dengan dia. Jadi sepertinya kalau ada pintasan akan lebih enak chat dengan dia karena kita bisa lebih cepat membalas chat tersebut. Bagaimana caranya? Sebelum ke situ, silakan kalian subscribe dulu channel ini, MD Trisno. Dan aktifkan juga gambar loncengnya. Jadi nanti kalau ada video terbaru dari saya, kalian akan mendapatkan notifikasi untuk yang pertama kalinya. Oke, jadi kalau chat WhatsApp itu udah banyak ya. Emang paling enak tuh punya pintasan chat. Jadi kita akan lebih cepat membalas chat orang-orang yang memang ring chatting dengan kita. Nah, caranya cukup mudah. Jadi masuk saja ke salah satu chat. Mau pribadi ataupun group juga bisa. Saya akan masuk ke pribadi. Nah, disini pojok kanan atas ya. Kalian bisa lihat ada titik tiga pojok kanan atas. Pilih saja. Lalu pilih opsi lainnya. Lalu pilih tambah pintasan. Oke, sekarang kita kembali ke homescreen ya. Nah, disini bisa kita lihat. Disini ada chat yang biasanya saya chat dengan dia. Nah, jadi dengan begini, kita kalau mau chat dengan dia atau chat, atau membalas chat dari dia, tinggal cukup pilih aja shortcut-nya. Maka sudah langsung masuk ke chat-nya. Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek untuk mencari chat orang yang ingin kita chat. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Cara membuat shortcut chat WhatsApp di Android. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan silakan share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media milik kalian. Terima kasih dan sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati